Kita sekarang berada di planet bernama Bumi Dan sampai sekarang planet ini adalah satu-satunya planet layah uni Tapi tentunya banyak sekali ilmuwan ataupun astronom yang menginginkan adanya planet selain bumi Yang bisa dibilang bisa kita tinggali Karena sekarang mungkin bumi sedang tidak-tidak baik-baik saja Banyak sekali bencana yang ada di bumi ini Ditambah lagi dengan manusia sendiri yang merusak tempat tinggalnya Tapi apa dengan alam semesta yang sangat luas ini Apa tidak ada yang bisa kita huni selain di bumi Dan eksplorasi yang dilakukan teleskop-teleskop luar angkasa Tak sekedar menjadi alat untuk melihat dan mengamati berbagai benda langit Lebih jauh teleskop luar angkasa dibuat juga untuk mengeksplor lebih dalam alam semesta Dan mencari kehidupan di luar bumi Sejumlah penemuan planet ekstrak surya atau eksoplanet Di ketahui banyak yang menunjukkan tanda-tanda layak huni Bahkan tak sedikit yang disebut sebagai planet mirip bumi Tapi sebelum masuk Pasti dong ada beberapa syarat Agar planet itu bisa dibilang layak huni Yaitu planet harus berada pada jarak yang nyaman dari bintangnya Atau yuna layak huni Bintang-bintang di sekitarnya itu harus stabil Harus berputar pada perusnya Dan memiliki inti planet yang cair Dapat penahan atmosfer dan juga yang lain-lain Tapi dari luasnya alam semesta ini Ada beberapa planet yang bisa Yang mirip dengan Atau sangat mirip dengan bumi Dan sesuai dengan thumbnail kali ini Kita akan membahas Tiga planet yang mempunyai komposisi Yang sesama dengan bumi Sebelum itu selamat datang di Pertama LIS667CC Kalian pasti asing dengan nama ini LIS667CC Atau bisa dibilang GJ667CC Planet ini setidaknya 4,5 kali lebih besar dari bumi Planet ini juga berada dekat dengan bumi Jaraknya itu sekitar 22 tahun cahaya Dirasi bintang Scorpius Planet ini ditemukan pada tahun 2012 Dan diklasifikasikan Sebagai planet supertera Atau planet yang lebih besar dari bumi Sistem bintang Ini terdiri dari tiga bintang LIS667A LIS667B Dan juga LIS667C LIS667C adalah bintang kedua Yang paling besar Di sistem ini Dan merupakan bintang yang mengelilingi LIS667CC Dan planet ini itu memiliki suhu Yang lebih dingin daripada bumi Tetapi masih dalam gisaran Yang dapat dihabiskan oleh kehidupan Planet ini juga memiliki atmosfer Yang lebih tebal daripada bumi Yang dapat membantu menjaga suhu Planet ini juga memiliki masa sekitar 3,7 kali masa bumi Dan diameter sekitar 1,5 kali diameter bumi Planet ini menawarkan potensi ekonomi Yang luar biasa Karena letaknya Yang jauh dari bumi Banyak yang berpikir Bahwa planet ini itu mungkin dapat digunakan Untuk kejuan penelitian Dan juga eksplorasi Planet ini juga memiliki Profil geologi yang berbeda Dengan bumi Planet ini memiliki lapisan batu Yang lebih tebal daripada bumi Yang memungkinkan untuk mempertahankan Sejumlah besar gas panas dan udara Planet ini juga memiliki Beberapa aturan lingkungan Yang harus diikuti agar tetap aman Planet ini harus jaga dari polusi Pembuangan limbah Dan juga penggunaan bahan kimia yang berbahaya Planet GLIS667CC Memiliki ekosistem yang unik dan kompleks Planet ini juga memiliki berbagai jenis tumbuhan Dan juga hewan yang belum pernah ditemukan sebelumnya Para peneliti Telah menemukan banyak keanaian di planet ini Yang belum terjelaskan Beberapa diantaranya Yaitu termasuk fenomena Yang tidak dapat dijelaskan oleh teori konvensional Dan gejala yang belum pernah dilihat di planet lain Planet ini masih menjadi planet yang sangat misterius Karena itu penting untuk menyediakan tingkat keamanan yang tinggi Agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan Planet ini telah dinyatakan sebagai objek paling mirip dengan bumi Yang diketahui di luar tata surya GLIS667CC bahkan lebih mirip dengan bumi Planet ini juga mengorbit dengan baik di dalam jurnal layak uni Dan dari bintang induknya Maka komposisi atmosfer yang Otmosfernya mirip dengan bumi Ia mungkin memiliki jauh sekitar 30 derajat celcius Hal ini memungkinkan air cair yang menjadikan planet ini Prospek yang menarik dalam hal kelayak unian Kedua, Kepler 452b Kepler 452b adalah planet yang ditemukan oleh teleskop Kepler Planet ini berjarak 1400 tahun cahaya dari bumi Planet ini atau Kepler 452b ini terletak dalam sistem bintang binar Yang berisi sebuah bintang key type seperti matahari Planet ini juga bergerak di sekitar bintangnya Seperti bumi yang bergerak di sekitar matahari Kepler 452b memiliki radius 1,6 kali lebih besar dari bumi Dan masa 5,64 kali lebih besar Ini berarti bahwa gravitasi yang dirasakan oleh seseorang di Kepler 452b Adalah sekitar 1,5 kali lebih kuat dari gravitasi bumi Planet ini bergerak di sekitar bintangnya selama 380 hari Yang jauh lebih lama dari waktu orbit bumi Kita disini kan setahun 360 hari Berarti bahwa tahun di Kepler 452b itu lebih panjang dari bumi Suhu permukaan juga diperkatakan sekitar minus 26 derajat celcius Dan cukup dingin untuk menjaga air cair Namun di kedalamannya yang lebih dalam mungkin cukup hangat untuk mendukung kehidupan yang lebih rumit Planet ini juga diprediksi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, dan juga karbon dioksida Ketiga jet ini merupakan komponen yang sama yang ditemukan di atmosfer bumi Meskipun planet ini tetap di luar sistem tata surya Ini masih disebut sebagai planet super habitable Ini karena planet ini cukup dekat dengan matahari Sehingga menerima cukup sinar matahari untuk memungkinkan beberapa bentuk kehidupan Tumbuhan yang ada di sana Planet ini juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bumi Ini termasuk komposisi mineral yang lebih kaya Kemingiran eklipitik yang lebih rendah dan lebih sedikit radiasi oleh sinar UV Hal ini menyebabkan kapal 452b lebih daripada bumi untuk mendukung kehidupan Jadi pangkatnya itu lebih dari bumi Tapi tidak ada yang pernah melihat planet ini dengan mata kepala mereka Para astronom juga berharap bahwa komposisi yang disebutkan yang tadi itu Mungkin memungkinkan adanya kehidupan di planet ini Bahkan Dr. Daniel Brown pakar astronomi dari Nottingham Tron University Menambahkan ini menarik Karena kapal 452b ini mendapat ke spektrum dan intensitas cahaya seperti di bumi Artinya tanaman dari bumi bisa tumbuh di sana Jika planet memiliki kebatuan dan juga atmosfer Manusia bahkan bisa memiliki warna kulit yang sehat seperti saat beribur di mesin panas Planet ini adalah planet yang sangat menarik bagi para astronom Planet ini memiliki berbagai karakteristik yang membuatnya lebih ideal untuk mendukung kehidupan daripada di bumi Meskipun tidak ada yang tahu pasti apakah ada kehidupan di sana Para astronom juga berharap dapat menemukan jawabannya di masa depan 3. Proxima Centauri B Planet ini ditemukan pada tahun 2013 menurut badan antariksa Amerika atau NASA Jika planet di luar tata surya itu memiliki kemungkinan menyokong kehidupan organisme melalui kehadiran sumber air di permukaannya Planet ini berbatu dan juga memiliki masa 1,3 kali lebih besar dari bumi Dan memang diduga cukup hangat untuk memiliki air di permukaan Hipotesis itu pun tampak semakin mendekati kebenaran Lewat penelitian, Proxima Centauri B diklaim dapat mempertahankan keberdayaan sumber air berbentuk cairan di atas permukaannya Kemampuannya itu pun diklaim dapat dilakukan dalam berbagai kondisi Sehingga meninggalkan potensinya untuk menjadi tempat tinggal bagi sebuah organisme hidup Selain diduga memiliki air berbentuk cairan di permukaannya Eksoplanet ini sejatinya memang berada di Yuna Layahuni Berdasarkan posisinya terhadap planet yang diorbitnya Bintang itu sendiri bernama Proxima Centauri yang berada 4,2 tahun cahaya dari bumi Atau sekitar 40 triliun kilometer Sayangnya mereka belum tahu apakah di sana ada atmosfer atau tidak Lalu hal yang kedua soal bintang yang diorbit oleh Proxima Adalah bintang kelas M atau disebut juga kursasi Kurcaci maksudku Kurcaci merah yang lebih kecil dan tidak sepanas dengan matahari Caranya dengan bintang yang diorbitnya pun dianggap terlalu dekat Hal ini membuatnya mendapat gaya tarik gas yang terlalu besar Akibatnya sebelah sisinya akan terus menghadap ke bintangnya Dalam waktunya lama Sedangkan sisi satunya gelap golita Hal tersebut berlaku pada bulan terhadap bumi Sehingga muncul istilah The Dark Side of the Moon Degonio mengatakan ia mempergerakan Resonusi orbitnya berada di perbandingan 3,2 3 banding 2 masaya Itu berarti planet ini tersebut melakukan rotasi hanya sebanyak 3 kali setiap menyelesaikan 2 orbit Untuk 1 kali orbit lamanya hanya sekitar 11 hari di bumi Oke mungkin sekian untuk pembahasan kita tentang 3 planet yang mirip dengan bumi Ya mungkin ya memang ada Karena kan alam semesta ini juga sangat besar Seperti biasa Saya Wahyu And see you next time Terima kasih telah menonton!